Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka berengganti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT yang mana senurul ilmi telah mempercayai saya untuk menjadi infektor pepacara, memimpin pepacara ke-17an ini, itu-itu semoga ke depannya leluh ilmi dapat meningkatkan apa yang sudah terlaksana pada saat ini bertingkat dan berlanjut dan terus menjaga kesinambungan dalam rangka menjadikan anak-anak murid, anak-anak siswa ini tahu dan mengerti dengan budaya dan para pahlawan kesemua bangsa bukan pahlawan kesemua bangsa saja, pada pahlawan-pahlawan yang tak tidak ada nama yaitu pahlawan para guru-guru pendidik dan bapak-bapak guru ibu-ibu guru yang mendidiknya, semoga ilmunya ditransfer kepada murid-murid nurul imi dapat bermanfaat dan jadi pegangan anak-anak murid nurul imi di kemudian hari dan saya menekankan dari saat sekarang ini, saat yang muda-muda ini jauhi narkoba minuman keras, karena itu tidak ada gunanya bahkan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf hidup nurul ilmi, pendidik generasi penerus bangsa dan masyarakat Indonesia terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka, merdeka, merdeka bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi hari ini, kita di nurul imi sudah selesai melaksanakan upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-7-9 Alhamdulillah di tahun ini, yang menjadi inspektor upacara kita adalah beliau Bapak Mulyana dari TNI, mudah-mudahan ini bisa memotivasi juga anak-anak kita untuk menjadi lebih baik, bersemangat mungkin ada di antara anak-anak kita yang ingin menjadi aparatur negara TNI ataupun Polri mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa semakin menumbuhkan rasa kecintaan anak-anak kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini dan kita bisa juga mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat meneruskan cita-cita para pejuang kita yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka mudah-mudahan kita semuanya bisa bersyukur tentu dengan rasa syukur kita ini Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya Merdeka